Intro Oke selamat sore semua Kita mulai Mie and my bubble kita hari ini Sore apa malem nih? Sore menjelang malem ya Halo semua, halo 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 Senang banget kita bisa Bajar sama-sama lagi Dan ini adalah edisi yang ke 17 dari Mie and my Bible kita, so saya ucapkan Happy Sweet 17 Buat kita semua Katanya kalau ulang tahunan Umur 17 itu Usia dimana seorang anak dinyatakan Udah dewasa gitu ya Dan saya percaya buat Bapak Ibu Saudara Yang mengikuti program ini dari awal Ini udah pertemuan ke 17 Saya percaya kita semua Sudah semakin dewasa Dalam pengenalan kita akan Kristus Oke bisa aja nyambungin lah ya Padahal gak nyambung sih Gak apa-apa ya So kita bakal mulai Kelas kita malam ini Gak panjang-panjang Tapi seru Seperti biasa kita mulai dengan recap Pertemuan sebelumnya Boleh tim multimedia Ibu Dwi boleh bantu saya Ditampilkan Oke Jadi dua minggu yang lalu Terakhir kita Membahas Matthew 16 Itu tentang The Rock Oke Alias Batu Karang Dan Sebentar mana Sebentar mana Cepetekan saya Oh ini Oke Dan kita Waktu itu membahas Soal siapa itu yang disebut Sebagai The Rock Ketika Yesus bilang On this rock I will build my church Siapa yang dimaksudkan Dan kita menyimpulkan waktu itu Bahwa Dari semua penaksiran Bisa kita gabungkan Jesus sendiri adalah Batu penjurunya Cornerstone nya Kemudian Petrus itu adalah Batu pertama diatasnya Sebagai perintis Gerija mula-mula Dan kemudian Kita semua Orang-orang percaya Dari generasi ke generasi Itu adalah Kepingan batu Demi batu Yang akan terus membangun Gerija Tuhan Sampai Yesus datang Membaloi ranti Oke so Hari ini kitalah The Rock nya Dan kita juga belajar Dua minggu yang lalu Mengenai Kita berikan kuasa Untuk melawan Gerbang neraka Sekaligus membuka Gerbang surga So the gates of hell Will not overcome us And the gates of heaven Will be unlocked Through us Luar biasa sekali Bahwa di luar sana Saya percaya Ada begitu banyak orang Yang menunggu Saudara Untuk membukakan Kunci surga Buat mereka Mereka perlu kenal Yesus Supaya bisa ke surga Dan Saudaralah orangnya Yang memegang Kunci itu Dan akan Membuka gerbang surga Buat mereka Amin What the great truth Sungguh Sebuah Kebenaran Yang luar biasa Oke Buat saudara yang melewatkan Edisi dua minggu yang lalu itu Saudara Seperti biasa Nanti bisa lihat Rekamannya Di Youtube Easy Church Bisa juga dengan Mengklik link yang ada di profile Instagram saya Arian Dave Disitu ada link 3 Di klik Langsung sudah pilih Me and my Bible Dan ada seluruh album Yang sudah bisa pilih Mau dengerin episode yang mana Oke Sip Sebelum kita mulai Bab berikutnya Pasal berikutnya Saya mau ambil waktu sebentar Buat menjawab pertanyaan Karena saya tahu Sebagian udah pada Gergetan Mana ini pertanyaan gue Nggak dibahas-bahas Oke 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 Saya bakal coba Cicil sedikit Demi sedikit Hari ini Mungkin saya coba jawab Dua pertanyaan Oke pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Ini saya lupa Dari siapa Dari David Menarik pertanyaannya Tentang kisah di perjanjian lama Yaitu Abraham Dia tanya Mengapa Tuhan Menyuruh Abraham Mengambil Isaac Yang disebut Anakmu yang tunggal Bukankah Abraham Sudah punya Ismail Yang juga anaknya Meskipun bukan dari Sarah Oke itu Ayatnya ada di kejadian 22 ya Ayat 2 Saya carikan ayatnya Dibilang disini firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang kau kasihi Yang ini Isaac Pergilah ke tanah Moria Dan bersembahkan dia disana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan dikatakan Kepadamu Nah oke Waktu itu saya juga Sempat membaca Sebuah artikel di internet Yang juga Sedikit memperdebatkan Mengenai Soal Isaac Dan Ismail ini Gitu ya Jadi sebagian orang Bertanya-tanya Loh Masa sih kok Tuhan jahat banget Masa ini Ismail Gak dianggap Kan ini anaknya Abraham yang pertama Kenapa dibilangnya Isaac anak yang tunggal Mas Tuhan Gak begitu sih Nah mari Supaya kita gak salah mengerti Kita sama-sama Ikuti Urutan kronologisnya Boleh di next ya Kita lihat timeline-nya Apa yang terjadi Di masa itu Nah kita lihat Di awali Di kejadian 16 Ayat 16 Itu adalah ketika Ismail lahir Waktu Abraham Berusia 86 tahun Oke itu kejadian 16 Ini semuanya berurutan Kejadian ini ya Ini urutan Kemudian di kejadian 21 Ayat 5 Itu Isaac lahir Saat Abraham Berusia 100 tahun Kita tahu Yang artinya Di waktu itu Ismail Sudah berumur Sekitar 14 tahun Nah 13-14 tahun ya Jadi udah lumayan Besar Ismailnya Nah Mari kita jangan sampai lupa Bahwa Faktanya Ismail itu Bukan Rencana Tuhan Sebetulnya Setuju ya Ismail itu lahir Dari ketidaktaatan Abraham Yang dia gak sabar Nungguin Sarah hamil Akhirnya dia pikir Oh mungkin rawat Hamba saya Hagar Jadi akhirnya Abraham duduk dengan Hagar Dan lahirlah Ismail Jadi sekali lagi Sebetulnya Sebetulnya Ismail ini He was not A part of the big plan Sebetulnya Awalnya Tapi But our God Tuhan kita Itu very graceful Sangat penuh Belas kasihan Jadi meskipun Ismail lahir Dari kesalahan Abraham Tapi Tuhan tetap Mengasih Ismail Nanti kita lihat ya Tapi Kita lihat lagi Timelainnya Baik lagi Di kejadian 21 E10 Itu adalah Kisah Sarah Mengusir Hagar dan Ismail Dari rumahnya Kenapa Karena Sarah Yang gak rela Kalau Ismail Mendapat bagian Dari warisan Abraham Tapi sekali lagi Jangan salah Tuhan tetap Mengasih Ismail Bahkan Kalau sudah baca Tuhan berfirman Dan berjanji pada Hagar Bahwa keturunan Ismail pun Akan menjadi bangsa yang besar Kemudian kejadian 21 E18 Sudah boleh baca Dan Ya terbukti Kita tahu hari ini Hari ini Keturunan Ismail pun Menjadi bangsa yang besar Dan keturunannya Masih Dengan keturunan Ishak Masih saling Gontok-gontokan Berantem Sampai hari ini Di Palestina sana Semuanya Berawal dari Ishak dan Ismail Tapi kemudian Kita lihat Baru kemudian Kejadian 22 Ayat 2 Itu Tuhan Itu ayat yang tadi kan Dimana Tuhan Meminta Abraham Mempersembahkan Ishak Jadi Di saat ini Ketika Tuhan Menyuruh Abraham Di Gunung Moria Memang posisi Ishak Adalah Anak tunggal Abraham Kenapa? Ya tadi Karena Ismail Udah diusir Udah gak tinggal sama Abraham Jadi saya kira Gak salah ketika Tuhan bilang ke Abraham Ambillah Anakmu yang tunggal Itu yang kau kasihi Karena emang cuma tinggal satu Ismail udah gak ada Betul ya Udah diasingkan sama Hagar Gitu Jadi Ayat ini tepat Gak salah menurut saya Dan justru Akan salah banget Kalau kita bilang Tuhan itu jahat Dan dia mengabaikan Ismail Oh enggak Sama sekali enggak Justru Tuhan itu Sangat full of grace Tadi Harusnya Ismail itu Gak ada rencananya Ya Ismail adalah Hasil kesalahan Abraham Tapi Tuhan tetap Menjadikan keturunan Ismail Sebagai bangsa yang besar So Segitu baiknya Tuhan kita Jadi today Mari miliki gambaran yang benar Tentang Tuhan Bahwa bahkan Keputusan bodoh yang kita ambil Gitu ya Kalau kita bikin kesalahan Even itu gagal Itu tuiru banget Seperti Abraham Tapi tetap Tuhan memperhatikan And still He is full of grace Dia bisa jadikan Suatu yang besar Dari kesalahan kita Amin Oke semoga itu menjawab Mengenai Ismail Satu pertanyaan lagi ya Next Pertanyaan berikut Ini dari Randy ya Oke Dia nanya Menarik juga Kenapa mujizat hari ini Rasanya biasa-biasa aja Dibanding zaman dulu Bukankah kata Yesus Kita akan melakukan Hal-hal yang lebih besar Dari dia Nah bener juga nih Yang 14 kan bilang tuh Ini kata Yesus ya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya kepada aku Yang akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi Kepada Bapak Tuh kan katanya Kita bakal melakukan Yang lebih besar dari Yesus Kenapa kok Kayaknya hari ini Biasa-biasa aja ya Kok kayaknya mujizat Gak seheboh Kayak zaman dulu ya Well Itu tergantung Dari kacamata Kemana kita melihat Kalau menurut saya Soalnya kalau kita perhatikan Mujizat tuh Masih terjadi Banget Masih banyak banget Menurut saya Kalau saudara ikut kelas Empower Di Spiritual Journey Saudara bakal lihat Itu masih banyak banget Peserta orang-orang yang Kerasukan setan Diikat kuasa gelap Dan mereka dilepaskan disitu Terus kalau saudara ikut Acara doa pagi kita Powerhouse Setiap hari satunya Besok pagi Jangan lupa ada powerhouse Itu Pastor Nala dan Pastor Evi Mereka selalu bacain Praise Report Dan disitu Banyak banget kisah mujizat Yang sakit sembuh Yang punya hutang bisa lunas Yang udah hopeless Gak punya penghasilan Tauan-tauan dapat kerjaan Dengan cara yang ajaib Itu banyak banget Jadi Saya bisa katakan dengan bold Bahwa miracle still happen Masih terjadi Nah mungkin Jenis mujizatnya Memang agak beda dengan zaman dulu Oke Mungkin bukan lagi yang Apa ya Api turun dari langit gitu ya Atau Air berubah menjadi anggur Oke lah mungkin gak kayak gitu lagi sekarang Tapi bukan berarti Mujizat yang hari ini Adalah hal yang biasa-biasa aja Saya rasa enggak Coba Renungkan sedikit Menurut saudara Mana mujizat yang lebih besar Air berubah menjadi anggur Atau pasangan yang udah cerai bertahun-tahun Saling benci Bisa rujuk lagi Mana lebih besar Karena ini terjadi di gereja kita guys Ada pasangan yang udah Pertahun-tahun Mereka cerai Dan lalu udah bermusuhan Saling benci Akhirnya baik lagi Rujuk lagi Dan hari ini Saling mencintai Menurut saya Itu jauh lebih luar biasa Dibandingkan sekedar Air jadi anggur Iya gak sih Itu mujizat yang lebih besar Setuju gak? Jadi saya kira Hari ini mujizat terjadi dengan luar biasa Banyak banget Mau contoh lain? Betapa hari ini Kita melakukan Hal-hal yang lebih besar Daripada Yesus di zamannya Oke Contoh yang paling gampang Zaman dulu Yesus Kalau berkotbah Yang dengerin berapa orang? Oke Kita tau yang lumayan banyak ya Ada kejadian dimana dia Berkotbah di depan 5.000 orang laki-laki Anggaplah setiap laki-laki punya istri Satu, anak dua Jadi total ada 20.000 orang Ih banyak banget yang dengerin Yesus kotbah Tapi hari ini Kalau sudah perhatikan Para pester Yang berkotbah di TV dan di Youtube Sudah tau berapa yang nonton sekalinya Itu bisa sampai jutaan viewersnya Karena gak terbatas oleh jarak Saya kotbah di Bandung Bisa-bisa ada yang terima Yesus di Sydney Karena nonton-nonton kotbahnya saya So Saya kira gak salah Kalau Yesus bilang Bahwa generasi kita Generasi ini Akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada Yesus buat di zamannya Jaman Yesus 20.000 orang Udah luar biasa tuh Hari ini Satu juta orang nonton Maksudnya kotbahnya So Saya kira Bener banget Bahwa Mountains are still being moved Giants are still being saved The deaths are still being raised Miracles are still happening Amin Dan justru Terjadi dengan sangat luar biasa Di hari-hari terakhir ini Amin Amin Luar biasa ya Digetapi semua mohon Yesus Bahwa hari ini Kita bisa melakukan Hal yang lebih besar So Semoga menjawab Thank you buat pertanyaannya Bagus-bagus banget Dan semoga jawabannya pun Menguatkan kita semua Amin Oke Sekarang Yuk kita masuk ke Pajaran kita hari ini Matius 17 Saya kasih judul My Best Friend Oke Sahabat baikku Hopengku Teman baikku Siapa yang saya maksud dengan Best Friend disini Ya jelas Yesus lah ya Yesus is our best friend Amin And Seperti lagunya bilang What a friend we have in him Kalau kita punya Yesus Sebagai sahabat kita Itu kayaknya hidup kita Bakal tenang banget Gitu ya Because He is the best that we can have Dia teman terbaik Yang kita bisa punya Dan nanti kita bakal lihat Apa saja yang Yesus hakukan Buat kita Sebagai sahabat-sahabat Oke Kita lihat di pasal 17 Dibuai dengan Dari ayat 1 Itu Dibuka dengan Yesus Mengajak 3 orang Sahabat terdekatnya Yaitu Petrus Yohanes Dan Jakobus Untuk naik ke atas gunung Oke saya bacakan Ayat 1 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka Yang naik ke sebuah gunung yang tinggi Disitu mereka sendiri saja Nah Saudara mungkin sering denger Sharing Atau postingan tentang Betapa pentingnya kita punya Inner Circle Pentingnya kita punya lingkaran Dalam Orang-orang terdekat kita Karena itu mempengaruhi Masa depan kita Kemana kita melangkah Betul ya Nah Dan kita lihat disini Ternyata bahkan Yesus pun Punya yang namanya Inner Circle Kita tahu bahwa Selama perjalanan di bumi 33 setengah tahun Dia di bumi ya Itu ada ribuan orang Yang mengikuti Yesus setiap hari Dari ribuan itu Yesus memilih Hanya 70 Murid Yang menjadi pasukan elitnya Yang kemudian Dia utus ke berbagai kota Untuk mengabarkan Injil Nah kemudian Dari 70 murid itu Kita tahu ada 12 orang Yang merupakan lingkaran Terdalam Yesus Yang dikenal dengan 12 Rasul Dan kemudian Dari 12 Rasul Hanya 3 orang Yaitu Petrus Yakobus Dan Yohanes ini Yang betul-betul Menjadi sahabat Dekat Yesus Dan selalu Menyertai Yesus Setiap saat Dibawa kemana-mana So kita bisa lihat Dari sini aja Bahwa ternyata Ada level kedekatan Yang berbeda-beda Dalam kita Mengikuti Yesus Dan berita baiknya Bahwa level kedekatan itu Sedekat apa kita Sama Yesus Itu terserah pada kita Itu gimana kita Yakobus 48 bilang Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat Kepadamu Jadi Ketika kita Mengambil inisiatif nih Buat mendekat Kepada Tuhan Maka Tuhan pun Akan mengambil langkah Untuk mendekat Kepada kita I truly believe That When we take One step Toward God He will take One hundred Even one thousand Steps Towards us Ketika kita Mengambil satu langkah Mendekat kepada Tuhan Tuhan bakal ambil Ratusan langkah Untuk mendekat Kepada kita But Kita yang harus Ambil langkah pertamanya Kan etanya bilang kan Mendekat kepada Allah Dan dia akan mendekat Kepadamu Jadi ini keputusan kita Kita mau sedekat Apa sama Yesus Mau sedekat apa Sama Tuhan Bersahabat Seorat apa Sama Yesus Itu kita yang memutuskan Langkah pertamanya Dari kita Amin Dan menarik juga Kalau kita lihat Bahwa di Alkitab Mengenai Kedekatan dengan Tuhan ini Selalu digambarkan Seperti kita Mendaki gunung Raja Daud ada tulis di kitab Masmur Ini gak ada di layar Tapi dibilang di Masmur 24 Kata Daud Siapakah yang boleh naik Ke atas gunung Tuhan Siapakah yang boleh berdiri Di tempatnya yang kudus Kata Daud gitu Jadi kita lihat Bahwa di sepanjang Alkitab Hanya orang-orang Yang dekat dengan Tuhan Yang bisa naik Ke atas gunung Untuk berjumpa dengan Tuhan Kita ingat Musa Dia naik ke gunung Sinai Gitu ya Sementara bangsa Israel Menunggu di bawah Dan di atas gunung itu Tuhan berbicara pribadi Kepada Musa Memberikan 10 perintah Allah Ingat ya Terikoran 19 Kemudian Ada kisah lain Di Saturan Janaja 19 Di gunung Horeb Waktu itu Tuhan menyatakan diri Kepada Elia Melalui angin Sepoy-sepoi basah Ingat ya Lagi-lagi Hanya orang-orang tertentu Yang bisa naik ke gunung Yang intim sama Tuhan Dan sekarang Di Matius 17 ini Kita tahu Bahwa Di yang disebut sebagai Mount of Transfiguration Disebutnya ya Gunung Perubahan Para ahli juga Masih berdebat Ini gunung apa sebetulnya Di Israel Ada yang bilang Gunung Tabur Ada yang bilang Gunung Hermon Ada yang bilang Gunung Miron Gak tahu Pokoknya disebutnya Mount of Transfiguration Yang jelas di gunung ini Ketika Yesus Dipuliakan Dia berubah rupa Bercahaya Menunjukkan keilahiannya Itu gak semua orang bisa lihat Hanya tiga sahabat terdekatnya aja Tadi yaitu Petrus Jakobus Yohanes Yang mendapat kehormatan Untuk menemani Dan menyaksikan Keistiwa itu So kita lihat Gunung Melambangkan keintiman Suatu tempat Dimana manusia Bisa ketemu dengan Tuhan Secara pribadi Dan yang bisa naik ke gunung Tuhan itu Adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Rahasia-rahasia Dan di si hati kita Yang terdalam Itu gak bakal kita kasih ke semua orang Betul ya Itu cuma kita curhatin ke Sahabat dekat aja Setuju gak? Kita kalau punya masalah Punya Punya pikiran Punya rahasia Kita gak cerita ke semua orang Kita cerita ke sahabat kita Well Hari ini Yesus adalah Sahabat kita semua Amin So kita punya akses Untuk naik ke gunungnya Tuhan Bertemu muka dengan muka Sama Tuhan Menangkapi sihatnya Tuhan Amin ya So mari Kita hidupi ini Sebagai sahabat Yesus Lanjut Ayat berikutnya Bawah di next Ini menarik Ayat 2 dan 3 Lalu Yesus berubah rupa Di depan mata mereka Wajahnya bercahaya Seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih Bersinar seperti terang Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia Sedang berbicara dengan dia Oke Kenapa Musa dan Elia? Pertama jelas Tadi kita udah bahas ya Ini dua sahabat Allah Yang pernah naik ke gunungnya Tuhan Jadi emang Akrah banget sama Yesus Itu udah kita bahas Tapi lebih menarik Kalau kita perhatikan Bahwa Musa Itu adalah perlambangan Dari hukum Taurat The Law Betul ya Kan Taurat-Taurat Musa Musa yang nulis Sementara Elia Itu adalah Perlambangan Para Nabi The Prophets Ini dibuat sebagai Nabi terbesar yang ada Jadi Musa melambangkan The Law And Elijah Melambangkan The Prophets Jadi Musa dan Elia Itu melambangkan The Law And The Prophets Apa itu Dalam The Prophets? Ingat kak saudara Ketika Yesus Mengajarkan tentang Perintah utama Ingat ya Hukum apa yang terutama? Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Dan kemudian Yesus bilang apa Di Matius 2 Muda 40 Yesus bilang On these two commandments Di atas dua hukum ini Hang all the law And The Prophets Di atas dua hukum inilah Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Bergantung semua Hukum Taurat Dan Para Nabi So The Law And The Prophets Itu melambangkan The whole Old Testament Melambangkan Keseluruhan Perjanjian Lama Jadi Perjumpaan Yesus Dengan Musa Dan Elia Di gunung itu Seolah menegaskan Bahwa Yesus Adalah pengenapan Dari segala Yang tertulis Dan dinubuatkan Di perjanjian Lama Baik oleh Taurat Musa Maupun oleh Para Nabi Amin Betapa ini luar biasa So Musa dan Elia Adalah The Law And The Prophets Melambangkan Old Testament Apalagi yang menarik disini Musa itu Kalau sudah tahu Dia hidup sekitar Ya mungkin 1400 tahun Sebelum Yesus Kemudian Elia Itu hidupnya Kurang lebih sekitar 900 tahun Sebelum Yesus Cuman yang menarik Yang bikin saya penasaran Ini para murid Yang kemudian Akhirnya Menceritakan Dan dituliskan Injil ini Itu mereka bisa mengenali Bahwa itu adalah Musa Itu adalah Elia Oh itu Musa Itu Elia Kok bisa ya Padahal mereka jelas Muncul dengan Tubuh yang baru Betul ya Tapi ternyata Mereka itu Nggak kehilangan Ciri khasnya Makanya Langsung tahu nih Oh itu Musa Itu Elia Kalau ngomongin soal Akhir jaman gitu ya Nanti kita bakal ada Bahas itu juga Di pasal berapa Saya lupa Tapi nanti ada Orang suka tanya Nanti kalau manusia Dibangkitkan lagi Dengan tubuh yang baru Kira-kira saya dibangkitkan Dengan tubuh di usia berapa ya Apakah waktu saya 17 tahun kah Saya 30 tahun kah Saya 50 tahun kah Dengan tubuhnya mana Saya dibangkitkan Well Saya nggak tahu Jujur aja Karena Itu kena asliat Tuhan Saya nggak tahu Ada yang bilang Kemungkinan besar Kita bakal dikasih tubuh Dimana Kita adalah Dalam prime condition Tubuh kita Yang kondisinya Paling fit Paling prima Tubuh itu yang bakal dikasih kita Ada yang bilang begitu Saya nggak tahu Tapi yang pasti Yang kita bisa simpulkan Bahwa Kita tetap kita Arian tetap Arian Sama seperti Musa tetap Musa Elia tetap Elia Betul ya Waktu nanti kita dibangkitkan Nggak lalu semua jadi Mukanya sama semua Bentuknya sama semua Kayak robot yang di mass production Dipendusi masalah di pabrik Nggak Ternyata tetap sama Tetap ada ciri khasnya Yesus aja Setelah bangkit Bekas suka di tangannya Masih ada Betul ya Maka dia tunjukin ke Thomas Thomas kamu mau lihat Bekas suka di tangan saya Bekas suka di lambung saya Masih sama tubuhnya So I think Menurut saya Ini adalah Alasan yang bagus Buat kita menjaga Kondisi tubuh kita hari ini Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi mari jangan sembarangan Take good care of your body Mari jaga kesehatanmu Jaga makananmu Olahraga yang bener Betul? Because maybe Maybe Mungkin Mungkin Nanti Some part of it Will remain for Eternity Jangan-jangan Nanti ada bagian tubuh kita ini Yang bakal terus kita bawa Sampai kepadanya Kekalan Jadi kayaknya sayang banget Kalau nggak kita jaga gitu kan Amin So saya mau jaga tubuh saya Baik-baik Kalau sudah lihat kenapa Saya nge-gym Sering banget Seminggu empat kali Karena saya percaya Tubuh saya ini Akan tetap menjadi saya nanti Bahkan di kehidupannya Akan datang Arian tetap Arian That's why kita perlu jaga tubuh kita Amin So Musa dan Elia Mereka berbincang-bincang Dengan Yesus Di atas gunung itu Ngomongin apa Sudah bisa baca di Lukas 9 E31 Nggak ada di layar Carat aja Lukas 9 E31 Itu menjelaskan Mereka membicarakan Tentang Kepuluhan Kepergian Yesus Yang akan digendapinya Di Yerusalem Itu mengenai Yesus yang bakal mati Itu mereka dibahas Lanjut ya Next Ayat empatnya Ini Petrus nih Waktu dia lihat Kata Petrus kepada Yesus Tuhan Betapa bahagianya kami Berada di tempat ini Jika engkau mau Biarlah kudirikan disini Tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Dan tiba-tiba Sedang Petrus berkata-kata Terunlah awan yang terang Menolongi mereka Dan dari dalam awan itu Terdengarlah suara Yang berkata Inilah anak yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Dengarkanlah dia Oke Mari perhatikan kisah ini Jadi Petrus Dengan rugunya Dengan polosnya Mungkin dia gak punya Masuk jelek Tapi dengan polosnya Dia menawarkan untuk Mendirikan tiga kemah Satu buat Yesus Satu buat Musa Satu buat Elia Dan sel simbolis Ini melambangkan Bahwa Petrus Menempatkan Yesus Itu setara Dengan Musa dan Elia Padahal kan enggak ya Yang dua itu Ya Nabi Itu kan manusia juga Yesus kan Tuhan Makanya Belum beres Petrus Ngomong Langsung Awan kemuliaan Tuhan turun Ini yang biasanya disebut Sebagai Shekinah Tempat Tuhan berdiam Dan berbicara Awan Tuhan turun Dan dari awan itu Bapak bilang Sekali lagi Inilah anak yang Kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Dengarkanlah dia Bapak lagi menegaskan Bahwa Eh jangan samakan Yesus Dengan Musa Dengan Elia Yesus is greater Than the law Than the prophet Yesus lebih besar Daripada hukum Taurat Dan para nabi Ini adalah sebuah Wake up call Buat Petrus Dan bagi semua Orang Yahudi Di zaman itu Yang masih sangat Memegang hukum Taurat Bapak bilang Nih Yang harus kamu dengarkan Adalah dia Dengarkanlah dia Dengarkanlah Yesus Lebih dari kamu Mendengarkan hukum Taurat Lebih dari kamu Mendengarkan nabi-nabi Dengarkanlah Anakku ini Yesus Gitu ya Bapak segera Cut disitu Potong ketika Petrus Ngomong Eh Taduh Taduh Yang ini yang Kamu dengerin nih Anakku Bahkan Bahkan Yang lebih keren lagi nih Perkataan Bapak ini Ini adalah Pengenapan Dari semua Membuatannya berjanjian lama Ini saya bikin Backdownnya di layar Sudah bisa lihat Anak yang kukasihi Ini adalah Quote dari Masmur 2 ayat 7 Dimana Bapak bilang Anakku engkau Engkau telah keperanakan hari ini Itu adalah Masmur Pesianik dari Daud Yang juga bicara soal Yesus Bapak bilang kepada Yesus Anakku engkau Kemudian Kepadanya lah aku berkenan Itu adalah Quote dari Yesaya 42 ayat 1 Dimana Disitu Tuhan bilang Kepadanya aku berkenan Aku telah meneruh Rohku keatasnya Supaya ia menyatakan Hukum kepada bangsa-bangsa Dan bagian terakhir Dengarkanlah dia Itu pun adalah Quote dari Hukum Taurat Musa Dari ulangan 18 Ayat 15 Yang bilang Seorang Nabi Dari tengah-tengahmu Dari antara saudara-saudaramu Akan dibangkitkan Dari bagimu oleh Tuhan Allahmu Dialah yang harus Kamu dengarkan Sebayangkan Semua Taurat dan para Nabi ini Diambil soal Bapak Dan digunakan Untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia Melalui firmannya sendiri Bapak memperkenalkan Yesus Dengan firmannya sendiri So it's a good lesson for us Pajaran bagus buat kita Soal gimana Cara kita harusnya Memperkenalkan Yesus kepada dunia ini Dengan cara yang sama Seperti Bapak By preaching the word Bapak aja pakai Firmannya sendiri Buat kenalin Yesus So mari kita juga Kalau mau kenalin Yesus Ke dunia ini Ya gunakan firman Tuhan Amin Dan Wah ini keren banget Saya renungkan gitu ya Bapak itu Dibilang Ini anakku Bapak udah punya Anak yang sehebat Yesus Perfect banget Sempurna Gak kurang apa-apa Buat apa lagi sih Bapak perlu Saya Perlu saudara Buat apa lagi Dia menjadikan kita Anak-anaknya Apa ini gak perlu Udah ada Yesus Lebih dari cukup Satu anak udah luar biasa Betul Buat apa dia perlu saya Saya renungkan Dan Saya temukan jawabannya Di sebuah quote Dari Charles Spurgeon Ini bagus banget Dia bilang He did not make us His children Because he needed He needed sons But because We needed a father Sekali lagi God did not make us His children Because he needed Sons But because We needed a father Tuhan Tuhan gak menjadikan kita Anak Gara-gara dia butuh anak Melainkan karena Kita yang butuh Bapak Makanya dia jadikan Kita anak-anaknya Wow Saya sangat Tertegun dengan Quotidian Bener banget Bapak gak perlu kita Udah ada Yesus Buat apa Tapi dia tahu Kita butuh Figur Bapak di surga Makanya Dia mengangkat kita Menjadi anak-anaknya Praise God Puji Tuhan Sebenarnya Bersyukur Buat hal ini Next ya Next Hal berikutnya Yang saya mau kasih lihat Adalah apa yang dilakukan Yesus Sang sahabat kita Hal lain Saya juga sangat suka Bagian ini Matius 17 Ayat 6 Sampai 8 Mendengar itu Tersyukurlah murid-muridinya Dan mereka sangat ketakutan Bahwa Yesus Datang kepada mereka Dan menyentuh mereka Sambil berkata Berdirilah jangan takut Dan ketika mereka Mengangkat kepala Mereka tidak melihat Seorang pun Kecuali Yesus Seorang diri Jadi Abis Bapak bicara Awan Lalu semua murid Tiga murid itu Tersungkur Waktu kemudian Petrus Johannes Jakobus Bangkit Dan mengangkat Kepala mereka Mereka melihat bahwa Segala hal yang ajaib Tadi udah hilang tuh Musa udah hilang Elia udah hilang Awan kemuliaan Tuhan Juga udah gak ada disitu Tapi siapa yang masih ada disitu Yang masih ada adalah Yesus Their best friend Itu masih ada So saudara Ketahui lah Supernatural experiences Will pass But Jesus Will still be there Oke Pengalaman supernatural Itu bakal berlalu Tapi Yesus Bakal selalu ada Buat kita Jadi Jangan sandarkan hidupmu Pada Pada KKR Pada acara-acara besar Pada mujizat Mujizat yang Yang supernatural Semua itu Bagus Gak ada yang salah Tapi itu gak selalu ada Dan itu bakal berlalu Sewaktu-waktu But you know what Saat semua hal itu Berlalu Jesus is still there He never leaves you Nor forsakes you Yesus gak pernah Meninggalkan kamu Saya mengalami Banyak berkat Tuhan Mujizat Tuhan dalam hidup Banyak banget Saya mengalami kebaikan Tuhan Tapi saya gak mau Menyandarkan iman saya disitu Walaupun saya Lagi di masa sulit pun Ketika mujizat Kayaknya gak kelihatan Kayaknya Mana nih Gak ada jalan keluarnya I know Jesus is still there Saya tahu Yesus tetap ada Bersama saya My best friend Never leaves me Dan dia Lebih dari cukup Christ is enough for me Begitu juga Yesus Selalu tetap ada Bersama saudara He is your best friend Amen And he will never leave you Dia pun gak bakal Pertinggalkan saudara Hal lain boleh berlalu Mujizat boleh Gak terjadi Tapi ketahuilah Tiap kali saudara Mengangkat kepala Membuka mata Yesus Masih ada Disini Amin Oke Wow Saya sangat terberkati Dengan pasal ini Kemudian Ayat 10-13 Saya gak bakal bahas Karena itu Cerita bagaimana Yesus membandingkan Elia dengan Yohanes Mbaptis Ini udah kita bahas Banyaknya pelajaran sebelumnya Bahwa Membuatan Elia Akan datang sebagai Membuka jalan bagi Mesias Itu udah digenapi Oleh Yohanes Mbaptis Yang membuka jalan bagi Yesus Oke sekali lagi Sudah bisa dengarkan Kembali pengajaran soal itu Di Youtube Sisi Church Album In My Bible Bisa di klik Lewat Link yang ada di Profile Instagram saya Oke Saya bakal loncat Ke ayat 14 Berikutnya saya mau kasih lihat lagi Apa hal lain Yang dilakukan Sang sahabat kita Buat kita Yaitu bahwa Yesus Itu Menutupi kegagalan kita My best friend Covers my failures Mati 17 dan 14 Ketika Yesus dan murid-muridnya Kembali kepada orang Banyak itu Datanglah seorang Mendapatkan Yesus Untuk menyembah Katanya Tuhan Kasianilah anakku Dia sakit ayan Dan sangat menderita Dia sering jatuh Kedalam api Dan juga sering Kedalam air Aku sudah membawanya Kepada murid-muridmu Tetapi mereka Tidak dapat menyembuhkan Oke Jadi Di sini Waktu Yesus Turun dari gunung itu Itu langsung Disamperin sama seorang Bapak ini Yang anaknya Sakit epilepsi Dan dia bilang Ini murid-murid Yesus Udah berusaha Coba menyembuhkan Tapi gagal Saya kebayang Kalau jadi murid-murid Yesus Kayaknya itu malu banget Ya gak sih Minder banget Udah dateng Diminta doain Eh gak sembuh nih Setannya gak keluar Gimana ya kan Dan kemudian Saya bayangkan Si Bapak ini mungkin Imannya mulai goyah Dia mungkin mulai ragu-ragu Mana nih pengikut Yesus Kok Gak bisa Itu nyembuhin anak saya Kok gagal nih Ah cukup nih Yesus Kok murid-muridnya Kayak begini Cukup nih Kebayang situasinya Tapi Oh ya Sebagai sahabat yang baik Yesus gak membiarkan Permalukan Segera Yesus turun tangan Dan dia menghardik setan Dalam diri anak yang sakit itu Sehingga anak itu sembuh seketika Itu dari ayat 18 Sampai 21 Saya bacakan Dengan keras Yesus menagur dia Lalu keluar setan itu Daripadanya Dan anak itu pun Sembuh seketika itu juga Nah kemudian Menurut Yesus datang Dan ketika mereka sendirian Dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami Tidak dapat mengusir setan itu Dia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu punya iman Sebesar benji sesawi saja Kamu dapat berkata Kepada gunung ini Pindah dari tempat ini Kesana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Jenis ini Sudah dapat diusir Kecuali dengan berdoa Dan berpuasa Oke Jadi kita lihat Setelah si setan diusir Dari anak yang epilepsi itu Ini murid-murid penasaran nih Mereka tanya ke Yesus Sus Kenapa kami gak bisa usir setannya itu Kok Kamu berhasil kita gak sih Dan Yesus kasih dua alasan ya Yang pertama di ayat 20 Yesus bilang Alasan pertama Karena mereka kurang percaya Iman adalah bahan-bakan mujizat Oke Semua udah tau ini ya Saya gak bakal bahas lagi lebih dalam Karena ini udah kita bahas di pelajaran sebelumnya Sudah bisa tonton Matius 8 ya Matius 8 Soal Miracle Worker Sudah bisa Dengarkan kembali Soal bagaimana Iman Itu adalah yang menjadikan Mujizat Kesembuhan Pengusuran setan dan sebagainya Oke Tapi yang mau saya bahas Ini adalah alasan yang kedua Alasan yang pertama adalah Kurang percaya Alasan yang kedua Yesus bilang di ayat 21 Yaitu jenis ini Tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Dan berpuasa Ini menarik sekali Ini dibilang bahwa Yesus bilang Dia berhasil mengusir setan Dengan berdoa dan berpuasa Pertanyaannya Kapan doa dan puasanya? Tadi kayaknya Ayatnya gak ada bilang Ketika Yesus ngeliat anak itu Yang epilepsi Lalu Yesus Segera lipat tangan Dia tutup mata Lalu dia berdoa Sumpah setannya keluar Ada dia bilang begitu? Gak ada ya Gak disebutin kayak gitu Yang ada Yesus ngeliat anak itu Yesus tegur setannya Dan langsung setan keluar Langsung Jadi Mana doa dan puasanya Gak ada Nah saya temukan Artinya Yesus He is not talking about One moment of prayer He is talking about Continuous prayer As a lifestyle Yesus bukan lagi ngomongin Sebuah momen Berdoa dan puasa Di saat itu Bukan sebuah momen Melainkan Doa dan puasa Sebagai gaya hidup Sehari-harinya Saya yakin banget Yesus udah biasa tuh Rutin berdoa Rutin berpuasa Sehingga ketika dia perlu Melawan setan Perumusnya setan Ya udah tinggal tembak aja Pistolnya Yesus ini udah Penuh peluru yang terisi Karena dia udah banyak Berdoa dan berpuasa Nah gawatnya Banyak orang Kristen hari ini Mungkin termasuk kita Kadang-kadang Kita menjalani hidup Dengan membawa pistol yang kosong Gak ada pelurunya Gak pernah doa Gak pernah saat eduh Gak pernah baca Alkitab Boro-boro puasa lah Terus ketika ada Serangan Iblis Gitu ya Ketika kena masalah Baru kita panik nih Kita sibuk ngisiin peluru nih Masukin pelurunya yang banyak Kita berdoa Segenceng-gencengnya Wah teriak-teriak Puasa ruguh empat jam Gitu ya Keburu babak bulur dulu kan Bangap-bangap Digebukin sama si Iblis Ini yang bikin doa kita Terasa berat Dan gak ada kuasanya Our prayers lack power Because we make it an event Instead of a lifestyle Doa-doa kita itu Jadi kayak Kurang berkuasa Seolah-olah Karena kita cuma Jadikan itu Sebuah event aja Sebuah momen Berdoa saat itu Bukannya kita jadikan sebagai Lifestyle yang setiap hari Yang rutin Setuju gak saudara Jadi doa itu Harus menjadi gaya hidup kita Supaya waktu masalah datang Kita udah siap Pistol kita udah keisi penuh Kita bisa langsung tembak tuh Ibu is Dan ibu is dateng Keluar kamu langsung Ada yang sakit Sembuh dalam nama Yesus Wah itu bakal Doa kita bakal ngecun banget Bakal tempat sasaran Kayak Yesus Karena pelurunya penuh Kita udah terbiasa Berdoa Saat penduh Baca Alkitab Puasa Proh kita kuat Sehingga doa kita Lebih berkuas Amin Itu pesan yang mau Yesus Ajarkan Lalu 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 Tapi Sekali kita lihat Yesus itu Meng-cover Kegagalan Murid-muridnya Murid-muridnya gagal Buat menyembuhkan It's okay My best friend Covers my failures Wow What a friend we have in Jesus Terakhir Kita lihat Kisah terakhir Di 17 Ini menceritakan Bagaimana Yesus Our best friend Ini He provides for my needs Yesus yang sahabat Memenuhi kebutuhan kita Ini kisah Ketika Yesus Dan Petrus Mau membayar Pajak Bait Allah 17 24 Dibilang disini Ketika Yesus Murid-muridnya Tiba di Beka Pernaum Datanglah Memungkut Baya Bait Allah Kepada Petrus Dan berkata Apakah Gurumu Tidak membayar Baya Dua Diriham itu Jawabnya Memang membayar Dan ketika Petrus Masuk rumah Yesus Mendahuluinya Dengan pertanyaan Apa pendapatmu Simon Dari siapakah Raja-raja dunia ini Memungkut Biar dan pajak Dari rakyatnya Atau dari orang asing Jawa Petrus Dari orang asing Ketika Yesus Kepadanya Jadi Biar basah rakyatnya Misal Saya kasih background Kenapa Orang-orang Harus bayar Pajak Dua dirham ini Terus sudah bisa baca Di keluaran Pasal 30 Saya gak bakal buka Tapi sudah boleh baca juga Disitu Tertulis di keluaran 30 Bahwa secara hukum Taurat Setiap Laki-laki Yahudi Yang berusia Di atas 20 tahun Itu memang harus Membayar pajak Sebesar Setengah shikal Kepada Bait Allah Oke Itu ada di keluaran 20 Nah Sementara di ayat 26 ini Ini Yesus Gimana Gaskan Bahwa Dia itu Sebetulnya Gak punya kewajiban Buat ikut Bayar pajak Bait Allah Kenapa Kenapa gak ikut Ya karena dia Anak Allah Sekarang kan Rakyat Romawi Warga Roma Di zaman itu Itu kan Israel dijajah Sama Romawi Nah Warga Romawi Itu gak perlu Bayar pajak Ke pemerintah Roma Karena mereka Warga Romawi Yang bayar pajak Ya orang jejahan Masa Israel Nah Sama juga Ini Yesus Itu anak Allah Ya harusnya Gak perlu bayar pajak Kebaik Allah Ya gak sih Orang dia bosnya kok Masa Masa datang ke rumah sendiri Lu bayar pajak rumah sendiri Kan gak ya Kalau saudara Kalau saya makan di rumah saya Ya Saya gak usah bayar ya Maksudnya Kalau saya punya restoran Ya saya makan di restoran saya Ya saya gak usah bayar dong Orang tubuhnya saya kok Nah sama Yesus gak punya kewajiban Buat Bayar Pajak Bayar baik Allah Karena itu memang punya dia Dia anak Allahnya Tapi 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 Yesus mengajarkan disini Pada Petrus Pentingnya Untuk kita tidak menjadi batu sandungan Maka ayat terakhir Biar 27 Biar next Yesus bilang nih Tetapi Supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkaplah dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang patirham di dalamnya Ambil hal itu dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Jadi Yesus bilang Udah lah bayar aja Dan Yesus gak cuma suruh Petrus bayar Yesus juga sediakan uang buat bayarnya Tuh Dapat mujizat Ada uang dalam mulut ikan Hari gini mana bisa gitu ya Lagi pancing Buka mulut ikan Ada duit gitu Dalamnya Kayaknya gak dapet ya Dia suruh Petrus Itu common sense Ini wisdom Jangan dengan sengaja Kita bikin orang tersinggung Dan bahasa Inggris ayatnya bilang So that we may not offend them Supaya kita jangan menyinggung mereka Ini common sense lah Kalau saudara Pergi berenang ke pantai selatan Misalnya gitu ya Ke Pangandaran, Pabuan Ratu, Pantai Selatan Lalu dibilang Gak boleh pakai baju hijau Katanya gitu kan Kita ikut ya Jangan pakai baju hijau Bukan gara-gara kita takut Sama nyelorok itu Enggak gitu ya Tapi karena Kita gak mau jadi batu sandungan Buat masyarakat disana Betul gak? Contoh yang lebih gampang lah Misalnya Apa ya Yang anak muda mungkin Oh si Popoh nih Atau si Ingong Meninggal Lalu keluarga besar Mau memakamkan secara tradisional Gitu kan Dengan segala adat-istiadatnya Ada rumah kertas Mobil dari kertas Yang dibakarin Ini bakal dibawa ke surga Ketanya gitu kan Lalu kita sebagai cucunya Kita ngotot gak mau dateng Wah Apaan tuh bakar-bakar rumah kertas Wah sesat tuh semua Gak ada gitu-gituan Hei guys Come on Engkau gak perlu percaya Bahwa rumah kertas itu dibawa ke surga Gak usah percaya kok Tapi engkau bisa tetap hadir Menghormati orang tuamu Dan gak jadi batu sandungan Buat mereka Setuju? So let's save this wisdom Oke Bukan berarti kita percaya itu Enggak Saya juga gak percaya Kalau sebegitu-gituan Tapi saya menghormati Orang tua saya Saya menghormati keluarga saya Saya gak mau jadi batu sandungan Buat mereka So saya dateng aja Gak apa Apa ruginya sih datang ke sana Sekarang datang gak ada ruginya kan Jadi let's save this wisdom Oke Mari punya kebijakan ini Selama itu bukan sesuatu yang dosa Selama itu gak mengorbankan iman Atau value kita Menurut saya Just do it lah Lakuin aja Do not be a stumbling ball Itu yang Yesus ajarin kan Yesus juga gak punya kewajiban Buat bayar pajak loh Tapi yaudahlah Toh gak rugi lah buat dia Yang penting gak jadi batu sandungan Sip ya Itu yang pertama yang kita belajar Yang kedua Yesus lagi ajarin disini To respect authority Yesus ajarin kita buat Menghormati otoritas Tadi Dia gak berkewajiban bayar Tapi dia menghormati aturan baik Allah Bahwa itu adalah otoritas yang Tuhan pakai Di dunia Saat itu Dan Yesus menunjukkan bahwa Kita perlu hormati itu Sedara Bapak Ibu Sedara Teman-teman Adik-adik Orang tua kita Bos kita Guru kita Dosen kita Pastor kita Pemerintah kita Mereka semua itu Otoritas yang Tuhan tahu di atas kita Mereka gak sempurna Saya tahu Mereka bikin banyak salah Sebagian mungkin ngacol keputusannya mereka Tapi Yesus dengan jelas banget Mengajarkan Agar kita menghormati mereka Dan jangan dengan sengaja melawan mereka Kita perlu selalu percaya Bahwa berkat turun dari atas ke bawah Kalau Tuhan taruh mereka di atas kita Kita perlu hormati Oke So respect authority Yang kedua Dan terakhir yang ketiga Pesan Yesus buat kita Waktu kisah ini Adalah Do your job Lakukan pekerjaanmu Oke kita lihat ya Si Petrus perlu uang Gitu kan Apa yang Yesus suruh Yesus suruh Petrus melakukan What he does best Yang sesuai dengan pekerjaannya Nangkap ikan Petrus nelayan Nangkap ikan sama Yesus Nangkap ikan tuh Lakuin pekerjaan yang biasa kamu lakukan Kadang Kadang saudara Kita itu berharap Uang itu jatuh dari langit Kita berdoa Terus jebuk Uang jatuh dari langit Kita Pengennya sih gitu ya Tapi enggak kenyataannya Tuhan mau berkati kita Melalui pekerjaan Dan talenta kita So kalau engkau Karyawan Pergilah bekerja Kalau engkau bisnismen Bukalah tokomu Bukalah usahamu Kalau engkau ibu rumah tangga Kuruslah rumah tanggamu Kalau engkau mahasiswa Kuliah yang benar Kalau engkau pelajar Sekolah yang benar Lakukan pekerjaan kita Dan talenta kita Do your job Dan lewat situlah Tuhan bakal membuat mujizat Mencukupi kebutuhan kita Seperti yang dilakukan Buat Petrus Petrus nangkap ikan Ketemu mujizat Tuhan Eh ada uang Dalam mulut ikan So Saya sangat pengen karya saudara Yang bekerja Yang berbisnis Bayar pajakmu dengan benar Oke Gak usah pake tipu-tipu Gak usah bikin doa pembukuan Ada buku A Buku B Segala macem Ah gak usah lah Aduh Tapi Pastor Kalau gak digituin Pajaknya mahal banget nih Gede banget Tenang Kan tadi Kita menghormati otoritas Kita melakukan pekerjaan kita Dan percayalah bahwa Our best friend Yesus Itu bakal Provide For our needs Dia bakal cukupi Dia bakal kasih penyediaannya Buat kita Seperti yang terjadi pada Petrus Ketika Petrus pun memutuskan Buat Taat Buat bekerja Amin Itu pajaran Dari setelah ini aja Banyak lah pajarannya Don't be stumbling block Respect authority Do your job Oke Kesimpulan akhir Di slide terakhir Jesus Is my best friend Yesus sahabat terbaikku My best friend Never leaves me Sahabatku yang terbaik ini Gak pernah meninggalkanku Bahkan ketika Kayaknya Seluruh dunia Hancur Mujizat kayaknya Gak keliatan Gak ada jalan keluar Tapi Yesus masih disana My best friend Never leaves me Kemudian My best friend Covers my failures Saat kita Bikin salah Saat kita gagal Saat kita Mungkin gak berhasil Melakukan banyak hal Tapi Yesus Sang sahabat terbaik kita Dia menutupi Kegagalan kita Dia menutupi Masa lalu kita Dia menutupi Trauma kita Dan dia membuat Segalanya baru Terakhir yang ketiga My best friend My best friend Provides for my needs Kebutuhan kita hari ini Apapun itu Saya gak tau Butuh uang kah Butuh rumah kah Butuh pasangan kah Butuh ujian kah Apapun itu Kalau kita memilih Buat taat Maka my best friend Will provide For my needs Sahabatku Akan Mencukupi kebetulan Amin Setelah diberkati Mari kita berdoa Wow What a friend We have in Jesus Kami bersyukur Yesus Karena kami punya Sahabat Yang luar biasa Seperti engkau Sahabat yang Gak pernah meninggalkan kami Depan apapun keadaan kami Sahabat yang Selalu menutupi Kesalahan Kegagalan kami Sahabat yang Mencukupi Setiap kebutuhan kami Menyediakan keperluan kami Bersyukur buat Yesus Yang adalah sahabat Yang terbaik buat kami Our best friend Manusia mungkin Kecawakan kami Mungkin tinggalkan kami Tapi Yesus Gak pernah tinggalkan kami So biar kami Setiap hari Bapak Ibu Suduraku Tempat ini Kami semua Selalu ingat Kebenaran ini Bahwa kami Gak pernah jalan sendirian Setelah ada Yesus Yang bersama kami Dan biar kami Selalu Mencerish hubungan ini Kami menghargai Hubungan ini Bersama Tuhan ini Setiap harinya Berdoa Berkomunikasi dengan Tuhan Setiap harinya Menjadikan tugas hidup kami Karena kami tahu Bahwa itu adalah sumber Kuasa dalam hidup kami Terima kasih Bapak Buat hari ini Terima kasih buat setiap Pajaran yang kami dapat Percaya Percaya Yang lalu Sudah bisa klik Yang ada di profile situ Masuk ke Me and my Bible Dan semua rekaman Ada di situ Berapa belum di upload Dan bakal segera di upload Tapi sudah bisa lihat berapa di situ Oke I think that's it Untuk hari ini Terima kasih banyak Buat partisipasi semuanya Sampai jumpa di acara berikut Pastikan saudara cek Semua acara program Miss Tisi Di Instagram kita Dan juga di website kita MissTiChurch.online Sampai ketemu Di Me and my Bible Episode berikutnya Dua minggu yang akan datang God bless semua Bye bye Terima kasih